Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial cara belanja di Indomart bayarnya pakai Shopee Payletter Sob. Jadi Shopee Payletter juga bisa ya untuk belanja di Indomart. Untuk bisa belanja di Indomart pakai Shopee Payletter, ketentuannya itu harus belanjanya di atas Rp10.000 ya Sob. Jadi di bawah Rp10.000 itu nggak bisa. Nah disini saya sebagai contoh membeli 3 produk Sob, yang pasti harganya ini di atas Rp10.000 ya. Misalkan Sobat mau beli snack nih, harga snacknya itu Rp6.500 misalkan. Jadi Sobat harus beli 2 snacknya ya. Atau bisa juga Sobat beli 1 snack dan kombinasikan dengan produk yang lain, yang penting di atas Rp10.000 ya. Jika dirasa sudah dipahami, sekarang kita ke caranya Sob. Di halaman awal Sob ini, silakan Sobat klik saja bagian gambar yang scanner ini ya, di sebelah kiri. Sobat klik gambar scannernya. Dan silakan Sobat lihat di paling bawah itu ada kode QR. Sobat klik kode QR-nya atau kode QRis ya. Dan disini Sobat, masukkan pin Shopee Pay Sobat. Oke disini akan muncul kode QRis-nya ya. Dan disini kita tinggal pindahkan saja ke spell letter Sob. Sobat checklist bagian spell letter-nya di sebelah kanannya ya. Sobat klik. Nah maka pembayarannya nanti akan menggunakan Shopee Pay letter. Dan disini juga kita bisa tukar koin ya. Di bagian bawah ada tukar koin Shopee hingga 50%. Misalkan Sobat punya koin nih Rp10.000. Total belanjanya Rp20.000. Itu Rp10.000-nya bisa ditukarkan dari koin ya. Jadi limit yang kenanya nanti Rp10.000 seperti itu Sob. Disini karena saya tidak punya koin jadi saya tidak gunakan koin. Oke sekarang kita lanjut langsung ke kasir Indomart-nya ya. Untuk transaksi menggunakan pembayaran Shopee Pay letter ini. Ayo sekarang kita ke kasirnya Sob. Kakak bearnya pakai Shopee ya. Kakak izin rekan ya Kakak. Pak izin rekan ya Kak. Hmm gak perlu deh. Kak izin rekan ya berisi konten ya. Gak ada. Iya. Iya. Tapi Shopee ya? Iya. Iya terima kasih. Oke kita lihat riwayat transaksinya. Disini untuk biaya admin atau biaya penanganannya cuma Rp361 aja Sob. Murah sekali ya. Total belanjanya ketiga produk tadi Rp36.100. Ditambah biaya penanganan Shopee-nya Rp361 aja Sob. Dan totalnya jadi Rp36.461 yang bakal kita nanti bayar di Shopee Pay letter-nya ya. Oke jadi seperti itu untuk transaksinya. Biasanya saya dapat diskon harga Sob ini entah kenapa saya tidak dapat diskon ya. Biasanya jika kita belanja di merchant seperti Indomart, Alpamart itu dapat potongan harga Sob. Jika kita menggunakan Pay letter Sob ini ya. Tapi entah kenapa kali ini saya tidak mendapati potongan harga. Tapi tidak apa-apa lah. Yang penting transaksinya berjalan dengan lancar ya. Transaksinya bisa. Oke jadi seperti itu untuk cara belanja di Indomart menggunakan Shopee Pay letter. Jika dirasa bermanfaat silahkan sempat like videonya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Wawan Droid tutorial ini. Agar tidak ketinggalan tutorial menarik seputar Android lainnya Sob. Sekian dari Wawan Droid. Semoga bisa bermanfaat. Selamat sore dan terima kasih. Selamat menikmati.